Pemirsa seorang pejabat Bandara Kolaka, Sulawesi Tenggara dibebas tugaskan dari jabatannya oleh Kementerian Perhubungan. Ia diduga melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap seorang turis perempuan asal Korea Selatan yang sedang berlibur di Manado, Sulawesi Utara. Percakapan inilah yang menjadi sorotan publik terhadap Asri Damuna, seorang pejabat Bandara Udara Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ia diduga melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap seorang turis asal Korea Selatan yang sedang berlibur di Manado, Sulawesi Utara. Terekam kamera milik sang turis, Asri Damuna mengajak perempuan muda itu ke hotel tempat yang menginap. Ajakan itu lantas ditolak oleh sang turis yang bisa berbahasa Indonesia. Akibat ajakannya itu, Asri Damuna dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Sangiyani Bandera Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kemen Hup akan melakukan penyelidikan. Jika terbukti bersalah, ia akan dijatuhi sanksi internal. Video ini diunggah di kanal YouTube turis asal Korea Selatan bernama Jiah pada 5 Mei 2024. Dalam video itu, ia menceritakan perjalanannya dari kota Manado ke Pulau Bunaken. Sebelum ke pelabuhan, ia makan siang sendirian di sebuah rumah makan di dekat hostel. Saat itulah, ia didetangi oleh Asri Damuna yang mengaku bernama Albert dan seorang pria lain yang mengaku bernama Alex. Itulah, ini istilah learning yang terbukti. Wow!